Meski di masa pandemi COVID-19, seorang warga di Kabupaten Klaten tetap kreatif dan terus berkarya. Ban bekas yang tidak terpakai mampu disulap menjadi kerajinan akwarium yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Cantik, unik, dan menarik inilah gambaran dari akwarium buatan Dwi Hartono, warga Duku Cabakan, Sewon, Pramanan Klaten. Siapa sangka jika akwarium yang telah diisi dengan sejumlah ikan kecil ini terbuat dari kreasi bahan yang tidak biasa yakni ban bekas. Di tangan Dwi Hartono, limbah atau ban bekas ini mampu disulap menjadi karya kreatif yakni aqua bantik atau akwarium dari ban bekas cantik. Ide pembuatan akwarium menggunakan ban bekas ini muncul saat melihat banyaknya ban bekas yang tidak terpakai di wilayahnya. Mantan guru honorian ini terpanggil memanfaatkan ban bekas menjadi kerajinan bernilai ekonomis tinggi agar tidak menjadi sarang nyamuk. Dwi Hartono juga merasa prihatin dengan banyaknya warga desa yang menganggur akibat dampak dari wabah pandemi COVID-19. Seiring berjalannya waktu, kerajinan aqua bantik ini sekarang telah berkembang dan mampu mempekerjakan belasan warga desa. Kondisi ini terjadi setelah sebelumnya kerajinan aqua bantik viral di media sosial karena keunikan serta kecantikan bentuknya. Proses pembuatan aqua bantik tidaklah mudah dan aqua bantik tercipta setelah lima kali percobaan serta mengalami kegagalan. Pada apal COVID-19, karena tidak ada kerjaan, sepi pekerjaan, kita cuma jadi pengangguran di rumah, kita lihat ban di depan rumah, dan akhirnya kita kepikiran membuat aquarium. Saya coba beberapa kali pembuatan aquarium, dari kita bikin kaca bunder aja kita sudah susah, terus bikin kaca bulat, akhirnya tiga kali percobaan baru bisa jadi. Terus untuk pengeleman, kita mencoba lima kali pengeleman, akhirnya yang keenam akhirnya berhasil. Terus untuk pebacoran, kita atasi dengan cara memakai meja di bawahnya, jadi menahan lem dari air, sama ban dari air, kita pasang mejanya. Sementara itu, harga jual aqua bantik bervariasi mulai Rp600.000 hingga Rp1.000.000 sesuai dengan ukurannya. Para pembeli aqua bantik tidak hanya dari Kabupaten Klaten saja, namun datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Dari Klaten, saya Full FND, iNews, melaborkan.